Intro Assalamualaikum waraikum salam Teman saya seorang penjual roti Dan meminjam uang kepada saya pada saat meminjam Tidak ada kesepakatan apa-apa tentang pengembalian pinjaman Tetapi dua hari sebelum pelunasan Kita berjanji bertemu di tempat dia berjualan Untuk pelunasan Sambil dia bilang Kalau nanti biar bisa dibungkusin roti atau mencicipi Apakah roti yang dikasih itu termasuk riba Kalau kita menolak terus dibaksa bagaimana Baik Sudah pernah kita sampaikan dalam kajian seputar riba Di pertemuan yang dulu Jadi hadiah Terkait utang ada tiga Pertama apa Hadiah Setelah utang lunas Anda misalnya Ngelunasi utang hari ini Terus Anda kasih hadiah Pekan depan Maka hadiah yang diberikan setelah utang lunas Boleh dengan sepakat ulama Karena tidak ada hubungannya dengan utang Yang kedua Hadiah Yang diberikan ketika melunasi utang Ada setelah Ada setelah ada ketika Jadi pada saat dia serahkan seluruh uangnya Sambil ngasih hadiah Untuk yang kedua ini Boleh bersarat Syarat yang pertama Tidak ada kesepakatan di depan Syarat yang kedua Tidak ada permintaan dari pihak yang Memberi utang Dan syarat yang ketiga apa Tidak ada kebiasaan di masyarakat Siapapun yang mau bayar utang Harus ngasih Hadiah Kalau tiga ini terpenuhi Maka hadiah itu halal bagi Anda untuk mendapatkannya Tapi kalau tiga ini tidak terpenuhi Salah satu Hadiah ini riba Yang ketiga Hadiah sebelum utang lunas Dia sudah nyicil Separuhnya Atau dua pertiganya Tinggal sepertiga Terus ngasih hadiah roti Untuk hadiah yang ketiga ini Ada dua pilihan Ditolak Atau Dihitung sebagai potongan cicilan Terus gimana Misalnya roti yang dikasihkan nilainya Seratus ribu Utangnya lima ratus Maka nanti Anda hanya boleh meminta Empat ratus ribu Karena yang seratus dibayar Roti Tapi kalau Anda tidak mau Ya mohon maaf saya tidak menerima hadiah Karena utangmu durung lunas Utang isi Lunas isi utangmu Saya terima hadiah Kalau ini boleh Sehingga Wallahualam InsyaAllah yang tahir Jika ini dilakukan ketika pelunasan Anda boleh menerimanya Sebagai hadiah Pada saat pelunasan Terima kasih telah menonton